Eh masih bagus, masih jalan kok, masih hidup Udah kayak minyak goreng udah pake 30 kali itu loh Gak ada aja, heran gue, kenapa ya kayak gitu ya Ada orang kayak gitu Ganti Brembo aja Mike Yang itu, yang 380 mili itu Ini aja ganti minyak yang gak tau, suruh ganti Brembo Sebenernya banyak sekali orang-orang yang masih menggunakan mobilnya itu asal-asalan Dan kalau misalnya mobilnya rusak, dia akan menyalakan brandnya Dan menanyakan ke APM, kenapa mobilnya gampang rusak? Sebetulnya itu karena mereka tidak melakukan pengecekan rutin sebelum jalan Sebelum kita membahas tips apa aja yang bisa membuat umur mobil ini semakin lama Nah kita membersihkan dulu interior mobil menggunakan STP Tough Stuff Ini, ini Multi Purpose Foam Cleaner Jadi semua interior mobil ini bisa dibersihkan menggunakan ini Supaya mobilnya lebih awet lagi ya Betul, gak gampang rusak Dan pasti bersih Pasti bersih Ini ragam apapun di dalam interior, mau fabric, kulit, vinyl, atau plastik bisa Yuk kita coba Nah untuk penggunakannya mudah banget, tinggal dikocok dulu Dan semprotinnya itu lurus ya Mike ya Betul Dan langsung aja kasih ke area yang mau dibersihin Karena kita mau bersihin satu door trim Jadi udah langsung aja semuanya Udah, kalau kayak gini tunggu dulu 30-40 detik Itu Mike Ini untuk bagian kaca seperti ini, kita lap dulu ya Supaya tidak ada spot Udah, 30 detik Langsung aja kita lap Simpel sekali caranya Wah, motor spot tadi disini ilang langsung ya Langsung bersih Fabrik pun juga tuh Wah iya sih, fabriknya jadi unggih lah cuy Mantep Langsung bersih Nah, pastinya dengan ender routine melakukan ini Intrarana menjadi lebih bersih dan juga lebih awet Jadi tunggu apa lagi? Langsung beli STP Tough Stuff di toko-toko terdekat Lu mau modif mobil lu ya? Ngapain lu udah liatin? Ya enggak lah udah cakep, ini kan tipe termahal Udah ayatkan body kit segala macam Suzuki Sport Lu nggak baca tuh Wih, mantep juga Kenapa Mike, mobil lu? Enggak Lu liatin sih, kenapa sih? Gua cuma bingung aja Fik Kenapa ya mobil gua tuh dikit-dikit masalah Temperaturnya tinggi lah, bikin gua panik di jalan Tiba-tiba setiranya narik lah Geter lah, ngelitik lah, kenapa sih? Lu udah perawatan rutin? Iya, jelas, selalu di Suzuki Ya lu ada perawatan ininya nggak? Lu ngecek-ngecek nggak mobilnya? Enggak lah, ngapain gua tinggal pakai lah Ya nggak gitu juga Mike Ini kalau misalnya mobil lu, ini kan sering dipakai Pertama lu harus ngecek dulu mesinnya Nih, gua liatin ya Lu ada nggak sih ngecek mesinnya? Ada kok Ya memang mesinnya ada sekarang, tapi lu harus ngecek nih Ini kan ada warna kuning nih, biasa setiap mobil Buat ngecek Olinya, nah lu angkat Lu bersihin dulu, ya nggak? Nih, bersihin dulu dari Oli-oli yang tersisa ini Buset, ini oli aja udah hitam banget Mike Ya bentar lagi waktunya service Iya, nah ini Lu masukin ke dalam Baru lu tarik Nah, lu lihat nih Berapa tinggi olinya? Tuh Oh ini masih aman sih Normal Nah, lu harus ngecek kalau misalnya Dia itu di bawah titik ini Di bawah titiknya, mestinya lu harus lu tambah Atau nggak kalau misalnya kilometernya belum mencapai Untuk ganti oli Ya itu bisa lu tambah Tapi kalau udah mencapai, lu ganti aja olinya Karena ini mesin Kalau biasa lu bawa macet-macetan Dan lain-lain Itu kan panas Oli yang zaman sekarang ini yang sentensi itu Itu gampang nguap sih sebenarnya Tapi kan gue selalu rutin Tiap Rp10.000 pasti nggak pernah lu lihat Gue masukin balik ke Suzuki Iya, lu kan tinggal di Jakarta sekarang Ya kan? Lu jalan, misalnya lu 2 jam nih Dari kantor ke BSD Itu 1 jam macet, 1 jam lancar gitu Jadi mesin itu kebanyakan running diem Jadi lu sebenarnya kilometer itu nggak patokan Jadi saran gua Menurut gua lu ganti oli itu Rp5.000 aja deh Standarnya Aha Ya, tapi ya mau gimana kan? Mau awet Tapi kotor Mike, udah hitam banget tuh Buset udah Masih bagus, masih jalan kok, masih hidup Udah kayak minyak goreng udah pake 30 kali tuh Nah lu harus ngecek juga radiator, Mike, mobil lu Mobil lu kan sering dibawa jauh-jauh tuh ya? Panas kan ini nggak boleh dibuka Iya, itu kan nggak boleh untuk mobil yang lagi habis running berhenti Lagi panas lu buka, nggak boleh muncrat Bisa luka bakar lu, nanti kan mobil udah lama berhentinya Tuh lu buka, lu cek Oh ini aman sih Penuh Iya, ini masih aman Dia masih tinggi, masih kelihatan kan Warnanya pun hijau, bukan air biasa kan? Iya, itu fungsinya sebenarnya untuk menandakan kalau mobil lu Misalnya ada kebocoran radiator, netes di bawah Oh ini radiator yang rusak Bocor, makanya dia warna Nah kecuali lu tinggal di Ketupu Tara ya Nah itu radiatornya khusus tuh Ada warna khusus dan juga ada bahan adaptif yang khusus Jadi dia nggak bisa beku Misalnya mobil kalau lu parkin lama di area salju itu nggak bakal beku Tapi rata-rata ya di Indonesia Warna itu dia hanya untuk membuktikan kalau mobil lu ada kebocoran aja Nah ini kan ada reservoir nih, bagian samping Nah lu harus isi juga tuh Ada indikatornya ada full, ada di tengah ada low Nah lu pastikan air radiator untuk cadangannya itu mencapai garis full Jadi mungkin di 3 per 4 lah dari full Ya masih oke lah Nah itu harus rutin banget Karena kalau misalnya mobil overheat Ya itu Came juga sih Radiator ini sebenarnya untuk rata-rata mobil Jepang lah ya Lu bisa buka-buka gitu Kalau mobil-mobil Eropa, susah Mike Lu harus bawa ke bengkel sih Karena dia kalau misalnya ada angin yang masuk Itu temperaturnya cepat naik Jadi gampang rusak Udah kan? Udah 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 cabut lah, lapar gua yuk Yuk Lu kok bawa mobil miring-miring kiri gitu sih, Mike? Makanya tadi gua bilang sih Gua berat dan miring, narik sebelah gitu Apa sih? Tangan lu keberatan kali, Mike Nih liat nih Ini aja udah 30 kg sendiri Satu tangan Kali Tangan gua kan kiri-kanan seimbang sama beratnya Iya nih mobilnya kok kiri-kiri sih Tuh Lu belum sporing kali Ma'an, orang selalu kalau tiap kali servis Mereka nanya mau di sporing apa-apa Gua selalu bilang iya Wah jangan-jangan mbaknya nih Kempes nih Mana mungkin kempes Eh Kempes masih bunyi dong Beratnya kemana? Ke kiri? Ke kiri Tuh kan iya kempes Alah, lu gimana sih? Kok bisa? Masih itu doang ga ngeliat Kok bisa kempes? Ya mana gua tau mobil lu Naik ke gua, emang gua yang pake Gak pernah kempes kemana-mana? Alah, itu kempes, Mike Sebenernya Lu jangan biasain lah Ban kempes lu sebelum jalan Seliling lu sama mobil Liat lu kondisinya Kalo keseringan kempes lu kayak gini nih Kempes Keseringan Nanti kan ada muncul retak-retakan tuh Dari bannya Ketika lu ngisi full Anginnya Terus lu jalan di tol Yang kecepatan tinggi Bannya panas gitu Ada kemungkinan untuk meledak Jadi bahaya banget kan? Tiba-tiba meledak Lata-lata kecelakaan di Indonesia Ataupun dimanapun Itu penyebabnya Kalo ga ngantuk Pecah ban Tapi ga pernah pecah Ya iya Ini kan baru keliatan Lu baru tau kapan? Gak lama Tapi ga sampai-sampai Iya Iya belum Dia dalam waktu yang panjang, Mike Jadi untuk mobil ini Kan ada ketentuannya Untuk berapa tekanan angin Lu liat aja di bagian sini nih Nih Tuh Eh di sebelah sana deh Di kopi itu sambil jalan Ya gapapa ga lagi pelan juga Di situ tuh Di bagian pintu Nah itu kan ada Misalnya kalo lu isi 4 penumpang Seberapa tekanan anginnya Kalo misalnya isi penuh sama barang Berapa tekanan anginnya Nah lu dateng ke tukang angin tuh Lu pencet sesuai dengan Instruksinya Jadi jangan sampai kempes banget Ke tukang angin kan dia yang pencet Lu biasanya kok Mas anginnya penuhin Ya lu kan tinggal bilang Bang Anginnya Minta 30 ya Minta 32 Atau berapa gitu 39 bisa Ini soalnya kalo Dalam Mobil ini diisi penuh banget Barang juga banyak Bobotnya kan makin berat tuh Nah dia membutuhkan tekanan angin Yang sedikit lebih tinggi juga Biasanya orangnya nanya Berapa Gak tau sesuai penuhin aja Pokoknya Iya Nah itu bahaya kan Gak sesuai dengan ininya Jadi lu cek aja lah Gampang kalo di bagian situ ada Udah Gua isi angin dulu ya Buset Ma Kenapa Kamu ampe 62 gitu sih Ya biar Inilah Biar gak gak cepet kempes Ya gak gitu juga Lu ngisi left bagian situ Berapa ininya Kalo gak salah mobil ini 29 Sekarang anginnya kalo kita kosong Lebah amat Ini ya 62 Meledak Banyak Mana bisa Ya Udah 29 Kan Zaza paling penuh 100 kan Iya Tapi gak gitu juga Sistemnya Jadi lu isi Nanti bisa meledak Dia Keras banget lah Kalo lu pakein Pressure yang tinggi banget Terus berapa? Ya 29 Ini kan 29 tuh disitu 29 jauh loh dari 100 Iya Oh 28 29 Ya Ada aja Heran gue Kenapa ya kayak gitu ya Ada orang kayak gitu Fik ini juga Kenapa sih rem gue gak enak gitu Kayak Gak kayak baru gitu Kaya Gatau tuh Ada anginnya Gak sepakem dulu gitu loh Gatau Pernah diganti gak Pas lu itu Gatau Gue cuman bilang nih servis sudah Ya mobil sebenarnya kalo udah Masih umur muda sih Gak masalah-masalah banget ya Biasanya itu terjadi mobil yang udah tinggi kilometernya Mobilnya itu udah sering dipake Banyakan orang, gue liat ya Gak pernah ganti ataupun kuras minyak remnya Karena ya minyak rem, orang berpikir pasti Ya udah di dalam itu aja, emang dia mau kemana sih? Gak bakal habis juga, ya gak? Dia gak bergesek, dia cuma buat dorong doang Ternyata gue baru tau, itu harus rutin di kuras Jadi harus gue kuras rem ya biar rem gue mantep lagi? Iya, gak juga Tapi kalau misalnya gue dulu tuh punya mobil itu Minyak remnya itu menghitam coy warnanya Jadi di area rem lo itu bisa terjadi karatan Dan kalau misalnya udah rusak, udah karatan, kan lo ganti park Jadi mahal lagi, rusak lagi Nah makanya gue juga baru tau sih Gue dari dulu mikir, ya oleh rem dia gak bergesek deh Gunanya cuma ngedorong doang kan Ternyata berganti, oh pantesan karatan Nah itu harus lo cek juga Gak usah, belom-belom duit Masih aman kok nih, masih bisa berhenti Masih atur aja lo Mike Mending masih bisa berhenti gitu loh Udah ngerasa agak belum ya remnya dari jauh aja Ganti Brembo aja Mike Yang itu, yang... Ini aja mau... 380 mili itu Ini aja ganti minyak rem, gak mau suruh gue ganti Brembo Kemarin juga gue baru aja ganti aki Aki baru lagi, bukan bekas, bukan seteruman ulang Gak paham gue yang aki nya kenapa sih, boros banget nih Kenapa ya, kok bisa kayak gitu, mobil masih baru, kilometer masih 27 ribu Ini aki nya apa? Atau aki, pokoknya gue minta ganti aki aja, aki basah Aki basah? Iya Lu pernah ngisi air aki nya gak? Enggak Lu harus ngecek Mike Paling minimal nih, lu 2 minggu sekali ngecek air aki What? Iya iya, kan aki, kalo aki basah itu dia harus di airin dulu Partikel ataupun area-area yang di dalam situ, kan ada sekat-sekatnya tuh Nah itu airnya akan berkurang selalu Karena dijadikan sebuah energi gitu kan, air akinya itu Nah kalo misalnya lu gak ganti, itu bisa rusak aki lu Partikel di dalamnya rusak Jadinya tiba-tiba aki lu, udah gak bisa dipake Tiba-tiba gak ada power aja lu buat start mobil Jadi lu harus 2 minggu sekali lu harus ngecek tuh Dia kan adain kartor nya tuh, ada yang full, ada yang setengah, ada yang low Oh iya? Nah lu isi air, iya Isi air aki, air aki murah kok Air aki tuh kok gak salah, dia 1,5 liter segini, itu harganya 30-40 ribu lah Murah lah intinya Gak bisa isi air aki ya? Gak bisa setau gua, tapi ada yang bilang bisa pake air AC katanya Nah tapi gua gak yakin deh, mending beli yang air khusus buat aki Lu tinggal lu isi, lu fullin pas di garisnya, nah itu awet dah Mike Dia biasanya kan ada indikator tuh, yang kayak cincin gitu deh modelnya Dia kadang kalo udah warna merah, nah itu harus lu isi Aki lumayan coy, mau beli kayak gini 800 ribu sampai 1 juta akinya Emang? Hah Iya kan? Pahal Hah Makanya gua gak mau bayar lagi buat perawatan lain Nah makanya lu harus cek juga akinya, biar gak boncos Mike Lumayan itu loh Makanya mobil ribet banget sih, orang tinggal pake itu harusnya Ya itu dia, makanya Lu bilang, ah Suzuki jelek deh, mau beli kapan rusak? Lu yang rusak gua Kapan gua bilang jelek, kapan gua bilang rusak, kagak Ya itu lu bilang tadi mahal, fiq mahal fiq, biayanya fiq Masih bisa jalan tapi yang penting, cuman ya emang Aki kalo gak rusak, udahlah Gak bisa lagi Apagi sekarang tuh lampu mati di belakang Lu berapa lama lu biarin? Kan LED Mahal gantinya Iya Rusak lah lampunya Nah itu juga gak bisa kalo lu lampu tuh harus dicek juga Kelistrikannya lu liat, kabel-kabelnya digigit tikus gak? Rumah lu kan kucing banyak Tapi bersahabat sama Sama si Jerry Tau main Jerry, orang mah kejar-kejaran nih Kucing bersahabat sama tikus Dia biarin tikus naik ke dalam mobil Digigitin kan tuh? Nah kalo konslet, wah Ada kemungkinan komputer mobil rusak Ecunya rusak Powernya rusak Wah kalo ecu rusak nih Digigitin nih kabelnya Terus kabelnya tuh Kena ke kabel lain Keluar api Konslet Waduh Mike Ini lumayan loh Ini berapa juta nih ecunya nih Kalo lu beli baru ya Di Suzuki Jadi lu perhatiin lagi Kabel-kabel yang udah kebuka-kebuka tuh Tak kebeset Tak kena gigit tikus Nah lu Kelapin lagi atau gak ganti kabelnya Biar dia bagus lagi Lu Ajarin juga kucing lu Jangan berteman sama tikus Dilawan tikus Kucing 20 ekor Sebenernya sama tikus Pertalite doang premium mana? Hah? Kandrian motornya Pertalite Premium cuy Bener aja Ngapain mah-mah isi bensin lah Mas, premium gak ada? Gak ada Gimana deh? Gimana deh? Gak ada Gak ada Gak ada Kasih ya Lu lagian mobil kayak gini Pake premium Gimana sih? Gak biarin aja Lebih irit Astaga Mike Lu pelit banget Maksudnya Maksudnya iritnya hemat di duit Di kantong gue Iya makanya gak usah pelit-pelit banget Mike ini mobil ini Dia itu kan komponisinya 1 banding 10,5 Artinya kalo 10 Ataupun 10,5 Itu dia masuknya ke 92 Roundnya Ngisi pake premium Premium berapa? 89 88 ya? Iya lah Buset jauh banget Mike Ini yang membuat mobil lu itu gak awet tau gak? Yang penting Ngelitik Ngelitik Gitu mesinnya Kan gue dalam mobil gak denger lah Pasang lagu Iya itu kan bisa rusak Mike Lu bayangin ya Ini bensin yang gak cocok sama mobil Dia pembakaran gak sempurna Gak sempurna pembakarannya akan ada kerak Di situ Iya kan? Di atas piston lah Di area clap lah Ada kotoran Jadi otomatis Kompresinya semakin tinggi Nah itu membuat pelitik Tengok lu Lu katanya Mobil gampang rusak Gampang rusak Aduh mobil gua Aduh gak enak nih Ini nih 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 Tapi lu ngisi bensin premium Gimana sih? Jadi gua harus ngisi apa? Ya lu 92 Lu bisa pake Shell Super Bisa tuh Bisa pake Pertamax Yang warna biru Itu paling cocok Kalo pembakaran pas Gak ada kerak Ya gak? Mobil jadi awet Gak ada kerak-kerak Gak kotor Gak gampang Rusak pastinya Nah itu Itu sebenernya Itu penyebab awal Mobil rusak tau lu BBM nya Ngasal banget Ada juga orang yang ngisi Ngisi paling mahal Kayak di video kita sebelumnya Lu ngisi Buset 98 Padahal mobilnya Butuhnya 92 Kejauhan Mesin gampang panas Iya gak? Kotoran Sesuai Super kan? Iya Udah bayarnya Aduh Cash advance Semua abis lagi mah Lu bilang Siapa nisi premium Mana sini? Tweet Udah deh Ya udah premium aja nih Jadi bagaimana menurut anda Video ini Sampaikan di kolom komentar Semoga video ini Sangat bermanfaat Untuk anda Sampai jumpa di video-video selanjutnya Eh gue isikan Eh gue isikan Tengah